bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami channel hamizan mizan hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara update aeraport ya terutama aeraport tahun ajaran 2020-2021 semester ganti bagaimana sih cara ngeupdate nya perhatikan teman teman semuanya jangan lupa sambil nunggu kita like, subscribe comment dan di channel hamizan mizan user nya google from kemudian kita buka link aeraport nya localhost 2689 sekarang kan sudah masuk tahun ajaran 2020-2021 tapi di raport eh raport kita masih 2020 genap ya misalkan bagaimana caranya masuk di 2019-2020 genap yang terakhir masukkan admin nya akun admin dibuka di login di login nah kemudian tampilannya seperti ini nah lalu teman teman untuk update ke 2020-2021 semester ganjil teman teman ambil data dapodik kemudian sinkron semua data kita tunggu sampai semuanya selesai setelah itu kita keluar terus sambil sampai semuanya selesai data sekolah data semester data mapel dan ekstra kurikuler data guru data siswa data rombel sampai bawah terakhir data pembelajaran oke kalau sudah pastikan ketika melakukan sinkron semua data atau tarik data dapodik pastikan koneksi internetnya berjalan ya agar update jadi yang ditarik data ke aeroport adalah dapodik yang terbaru ya oke sampai terakhir data pembelajaran nah jika sudah selesai seperti ini berarti dapodik teman teman maaf aeroport teman teman sudah update sudah yang terbaru kita keluar aplikasinya otomatis sudah ada menu tahun ajaran admin masukkan lagi sebenarnya admin sudah ada tahun 2020 2021 ganjil ya jika teman teman belum melakukan tarik data di aeroport semester terakhir teman teman belum akan keluar tahun pelajaran 2020 2021 yang ganjil demikian tutorial bagaimana cara mengupdate aeroport tersebut aeroport SD jangan lupa komen like subscribe dan share seluas-luasnya pantangin terus channel hamizan-mizan insyaallah kita akan terus berbagi tutorial-tutorial dan cara-cara yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati